Lo mau tato, lo mau gak tato, kayaknya lo mau pake apa gitu Selalu ada orang yang kritik, ada yang gak Misalkan kita ngomong pinjol ya Sometimes motif orang untuk melakukan pinjol kita gak pernah tau Gay merasa tidak diterima gitu Sayang kayaknya jumaat kita banyak yang bertato nih Kenapa kamu gak tato sayang? Gak dia ngomong gitu sih Karena banyak gereja-gereja yang minta doain jiwa-jiwa begitu dateng di jiwa-jiwa yang model begini terus taku Mundur Iya Banyak orang Kristen suka kasih deadline dan selalu mau buru-buru Jadi kalo sulam itu layer keberapa, gue lupa ya Kalo tato tuh lebih dalem Aduh banget sih ini Aduh, aduh, aduh Sub indo by broth3rmax Ya halo, selamat datang lagi di RC ya Raja Wali Church Iya sedap Di Breftalk Karena Breftalk kenapa? Karena yang ngomong cuma orang-orang berani Iya kan? Podcast-podcast gereja disana Gak seasi kita Di gereja-gereja yang dahulu Masih intro dok Oh iya masih intro Yang ini Breftalk Jadi mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini Bisa disomasi Tenang ada Raja Wali Church, Kho Andre, Gembalaku Bagaimanapun yang ditangkap direksi dong Kasih beban ya Kasih beban Kita mau bahas apa di episode ini dok? Kita hari ini mau bahas Mari kita berdoa dulu ya Kita nanti dulu dulu kok Kita pengen nanya soal tren-tren anak muda sekarang nih Yang katanya banyak orang tua juga mungkin Melanggar hukum-hukum Alkitab Oke boleh gak boleh gitu ya Dosa gak dosa gitu Kebetulan disini ada gue sama Kak Jesse yang pake tato Berarti kita tandat orang tidak beriman Wah ada Berdosa Iya kan? Iya kan doi pendeta juga Kita pasti mesti denger Iya makanya kok bisa jadi pendeta? Iya kan? Nah itu kita mau nanya makanya Kita ketatangan ada Kak Jesse Sama Gembala Kita Tercinta Lesser Andre Kasih tepuk tangan lo Atlet sepak bola Saya bukan atlet sepak bola Dulunya malah atlet badminton Pindah cabang Pindah cabang Pindah server Iya Udah siap ya kira-kira ya Buat kita bisa tanya-tanya gitu Kak Oke Pertanyaan pertama nih dari lo nih Pertanyaan yang pertama Kalau sulam Sulam alis Kalau alis bentuknya Kenapa disebutnya sulam Tapi kalau Gambar naga atau gambar koi Disebutnya tak sulam naga Iya sulam naga Iya kan? Iya sama nih Coba Kak Jesse mau jawab yang benar Atau gimana? Nah kalau kita ngomongnya cuma sama Kak Jesse Nanti dibilangnya pembenaran kan? Nah kita juga ada nih Gembala kita yang Belum bertato Yang polos ya? Belum bertato kan ya kok Belum Tapi akan tato berarti kok ya? Saya gak suka Masalahnya Iya 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 pake yang ini lah Pake yang panjang Pake yang sarungan kok Pake yang sarungan ya? Yang pelam-pelam ya? Oke 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 Kak Jesse gimana? Aduh Kenapa Kak? Kalau dari kedokteran itu karena layer kulit ya Kalau Iya kulit kita ada layernya Jadi kalau sulam itu layer keberapa Gue lupa ya Kalau tato tuh lebih dalam Oh Dibilangnya begitu Satu sulam satu tato Makanya sulam kadang bisa hilang juga Bisa hilang Oke Nah waktu di touch up dia masuk ke layer tempatnya tato Berarti sudah gak sulam lagi tuh Jadi bukan sulam Yang kedua jadinya bukan sulam Tato? Iya kalau gak kedua atau ketiga gitu Dia masuk di layer kulit yang untuk tato Jadi jadinya udah bukan sulam lagi Udah tato Gitu dan Dan ya itu dia Banyak Banyak Karena terminologi ya Jadi sulam sama tato tuh akhirnya jadi dibedain Mencoba melegalkan sesuatu lah ya Kak ya Iya Biar tidak terlalu negatif gimmicknya ya Begitulah gitu Karena yang banyak terlibat sulam alis itu Banyakan yang gue tau ibu-ibu gembala justru Wah Wow Begitu Ibu-ibu gembala ini berarti banyak yang tato alis Maksudnya istri saya juga gitu Gak serang sih kawan besli Gak semua ya Gak semua sulam alis kok Iya gak semua Banyak yang ko prasik-prasik juga kok Banyak Iya Biasanya ibu-ibu gembala emang pasti sulam alis Oh gitu Amang rambutnya agak gede Masuk sasak Sasak Itu stereotipenya gitu Sasak ya Gue dong tinggi Laki kok Kan gak disanggul Ini kan Dua hamba Tuhan gitu ya Dok Daripada kita ngomong hanya sebatas segini Kan selalu menjadi perdebatan Dosa atau gak dosa Iya Kemudian ayatnya yang menorehkan Oh iya Jangan merajah gitu-gitu ya Itu akan menjadi perdebatan Oke sekarang Sudut pandang kita Kita kepengen ngobrolin soal Konsekuensinya apa sih Gitu Sebagai anak muda Yang ikut-ikutan tato gitu Kalau Aldo kemarin baru tato Oh iya Ini tato apa dong Kalau boleh tau Kenapa Kalau perusahaan gue sendiri kok Oke Maknanya selain itu Maksudnya mungkin ada yang lain Ingatkan gue Kalau udah mau menyerah dalam perusahaan ini Ingat ini diberikan nama Tuhan Makanya gue selalu tato Sejauh ini gitu ya Membangun TLM gitu Kak Jesse Kalau gue sih ngeliatnya gini Apapun yang kita putuskan Selalu ada pro dan kontra Oke Resikonya itu ya Udah pasti ya Udah pasti gitu loh Lo mau tato Lo mau gak tato Lo mau pake apa gitu Selalu ada orang yang kritik Ada yang gak Ya Apalagi orang-orang yang emang udah haters Sama lo gitu Apapun yang lo buat Mau bagus Mau apa Mereka kan liatnya jelek aja gitu selalu Jadi Tato buat gue tetep itu fashion Oke Tapi again Kita pake apapun Kalau emang tuh orang udah gak suka Ya udah Jadi gue gak terlalu Gue titik ini udah gak terlalu mikirin Apa kata orang ya Gue gak perlu didikte sama Opini daripada orang lain Gitu loh Tapi Kak Jesse Kalau misalnya kotba ke gereja Pake langan panjang Atau Langan pendek Biasanya Tergantung situasinya gimana Kalau emang Ada gereja yang emang Smart casual Harus pake jazz gitu Biasanya Smart casual justru pake kemeja Digulung segala macam Gak apa-apa gitu loh Gak apa-apa Tapi ada emang Ada emang Gereja yang dress code nya Mesti resmi Gue ngikutin aja Tapi Kak Jesse Kadang ini gak Ada yang mengganjal gak Kalau gulung Apa baju ada tato gitu Terus ada orang-orang tua Gitu kan Kadang-kadang jemaatnya kan Kadang suka menil Ini ke pendeta Liatinnya juga ya Udah gak sih sekarang Udah gak Itu balik ke itu tadi Gue udah gak Gue udah gak dititik Yang hidup gue Harus didikte sama orang gitu Apa kata orang Segala macam Enggak lah udah Tapi sebenernya dosa gak sih Kak Gak ada dosanya Dimana Dilihat dari mana dosanya Tato Kadang-kadang kan orang Ada yang suka ngomong tuh Karena tubuh kita baik Allah gitu Jadi jangan dicoret-coret Jangan dipapain Lo makan babi 3 kilo sehari juga Ini anak muda udah banyak yang begini dok Makan itu Berarti aman kaya Gak dosa kaya Aman Luar biasa itu dia jawabannya Yang kita tunggu-tunggu Buat tapi Kalau dari Ku Andre Menurut Ku Andre Pertama kita luruskan dulu ya Saya disini bukan buat tinju-tinjuan Nama Kak Jesse Bukan begitu kan Kita maksudnya Ya gak jadi dok Gue pengen liat berantem sih Enggak lah Saya kan juga datang dari atur belakang Yang memang Polos gitu Kalau dilihat itu Tapi saya gak pernah ya Yang punya pola pikir tuh Kak Jesse Jujur aja Menilai orang berdasarkan penampilan Saya gak pernah Karena yang Apa Korelasinya Maksudnya dengan seperti itu Tapi memang kita hidup di negara Yang stigma-nya kayaknya ya Normally Orang yang memiliki Tato gitu ya Tentu saja punya Konsekuensi-konsekuensi Yang seperti Kak Jesse ngomong tadi Yang namanya omongan orang Kita gak bakal bisa stopin Yang bisa kontrol diri kita sendiri kan Ya Berarti Kalau udah siap menato diri Dan lagian Tato juga kayaknya harganya gak Murah ya sekarang Kak Jesse Dan menurut saya sih Orang yang menatokan diri kan Perlu komitmen Misalkan dia mau tulis tulisan panjang Jagalah Kebersihan Terus berarti Jagal Sakit Sudah 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 Buka Jagal doang Terusin aja kok Joks-joks yang kayak gini Saya perlu Ada yang kayak gini Gimana cara masukin gajah Namanya segmen bercanda pendeta Bercanda mimbar Bercanda mimbar Lucu gak Tapi kalau gak ketawa Juga gak enak Namanya juga pendeta kan Gimana terus kok Ya tadi maksudnya begitu kan Jadi maksudnya memang perlu Udah perlu uangnya juga Dan harus berhadapan dengan konsekuensi itunya Tanggung jawabnya juga ya Iya dong Tanggung jawabnya juga tentunya harus siap Belum lagi Kadang-kadang ada orang yang menurut saya Kalau saya dari kacamata Kita ngomong kacamata cocok-cocokan ya Kalau orangnya kulitnya putih sih Mungkin cocok-cocok aja Tapi kalau kulitnya kurang Tatonya kurang banget Kok putih loh Iya Mulanya harusnya bagus sih kok Tapi memang saya gak suka Menatokannya Iya namanya Faisen kan gak harus suka ya Kak Jess Sama kayak saya gak suka tim sepak bola lain itu Iya saya sukanya Yang sekarang punya Jesus di dalam timnya Iya Oh sama-sama arsenal kalian ya Iya dong Iya dong Berarti gak dosa ya kok ya Kenapa tuh Gak dosa berarti Kalau di bidang dosa sih menurut saya Gini Jadi kalau ada yang orang pakai ayat itu Nah kalau kita merujuk ke ayat gitu Karena saya ya yang mempelajarinya Ayat yang dipakai itu Sebenernya untuk ayat-ayat yang orang memboreh-borehkan Sampai berdarah itu Menemboreh diri itu Diidentikan dengan dulunya penyembahan berhala Gitu Kenapa diboreh itu sampai di against banget Karena itu menunjukkan orang-orang yang menyembah berhala Yang tidak ada korelasinya ke sini-sininya Dengan yang fashion tadi Itu gak ada Tapi memang tergantung sekarang Motifnya orang tuh ngapain sih Itu kan yang jauh lebih penting gitu Motifnya orang melakukan itu buat apa Ada orang yang memang Motifnya ya macem-macem kan Ada yang untuk sometimes mungkin buat dia Keliatannya rebel Untuk sometimes dia keliatan seksi gitu ya kan Dan lain-lain Kalau yang memang motifnya untuk keliatan seksi Untuk menonjol-nonjolkan yang lain-lain ya Berarti motifnya adalah ke dirinya sendiri Ya itu yang saya Salah ya Menurut saya Dalam kacamata itu ya Tapi in terms of fashion Saya gak pernah against that Saya gak pernah against that Lagian Kayaknya jemaatku banyak yang bertato guys Banyak Banyak Kemarin istriku cerita Sayang kayaknya jemaat kita banyak yang bertato nih Kenapa kamu gak tato sayang? Gak dia ngomong gitu sih Nato di dada sih harusnya Jawabannya dari situ aku sudah menatok QR code kok Wow Ini persembahan ya jemaat Gak disekin Aduh Kalau judulnya fashion sih Gue ngeliatnya gini Kita gak mungkin kekawinan pakai bikini gitu aja Kan fashion Bener-bener Kita pakai bikini di kolam berenang gitu Yang penting sesuai ya kayaknya Sesuai aja gitu loh Enggak tapi kalau jelek Kayaknya dosa deh Kalau tato nya jelek ya Setuju Misalkan lagi mabok ya Orang kan biasa ya Terus coret-coret gitu Jadi tato Iya gak gomong to dong Iya Tapi beda ya sama Misalkan anak-anak muda nih Belum punya penghasilan tetap Belum ngerti masa depannya mau kemana Terus tiba-tiba ngutusan diri buat Tato Tiba-tiba gak diterima di perusahaan manapun Kak DTLM bisa Bisa dong DTLM Gak semua perusahaan bisa kan Contohnya kalau dia ngelamar kerja Ada juga perusahaan-perusahaan Yang masih mungkin konservatif gitu Terus tiba-tiba ngelamar lihat Ups kok gini gitu Gak ada yang Belum lagi kalau datang pacaran Tiba-tiba datang ke rumahnya Papa mertuanya lihat Eh kok Gak semua orang Maksudnya modern kan Ya resiko-resiko itu Saya rasa tentunya Udah boleh masuk pertimbangan Ketika dia berani melakukan sesuatu Yang kayak Kak Jesse ngomong Pasti akan ada pro Dan pasti ada kontranya juga Tapi yang penting dari kacamata Alkitabia mah tidak dosa berarti Gak ada Gak ada ininya Gak ada Karena kalau Karena kita suka pakai ayat itu kan Imamat Iya betul Merajah Dan merajah ternyata Itu adalah budayanya orang kanaan Yang kalau mereka Makanya ayatnya lengkapnya gitu kan Kita cuma pakai itu satu kalimat Jangan merajah tubuhmu Lanjutannya kan Jangan merajah tubuhmu Karena orang mati Tapi buat Kalau menghakimi gitu Enak gue tuh Ya semua orang juga Kalau menghakimi Sompat ayat semua Nah ini nih Orang kanaan itu punya budaya Kalau lagi Lagi berduka Karena orang mati Luarganya meninggal Meninggal Mereka merajah Potong jari Ditoreh perutnya Sampai bolong gitu loh Nah itu mereka Merajah itu dibilangnya Sebagai bentuk dari apa sih Kak Su? Berdukaan Berdukaan Caranya kayak gitu Caranya kayak begitu Nah kita kan gak bolong-bolongin badan Itu kan cut namanya Kita kan digambar Memperbagus Oh cut ini berarti Cenderungnya ke anak-anak emo ya Jaman dulu ya Yang suka menyilat-nyilat Badan berarti Itu baru dosa Nah itu mengerikan Nah itu mengeri banget Jadi Danau udah di cut Jatuhnya udah ngecut Mungkin malah bisa Bunuh diri kali ya Kalau terlalu Berdukanya gitu Pada zaman dulu gitu Dan kita akan surprise Karena Yesus di pahanya Ada tulisan loh Wahyu 19 Hah? Iya Coba aja lihat Wahyu 19 Yohanes ngeliat Di pahanya Yesus Ada tulisan King of Kings Lord of Lords Itu tanda lahir apa Tato? Nah terserah Nah oke Itu juga ada tulisan nih Di tangan Iya Iya Tapi tidak dijelaskan disana Itu Tato Jadi menurut kalian Nah gitu Bisa aja Tato Temporary Dari Mie Remes Bisa Yesus kita keren banget Roker banget kayaknya Udah gondrong Pahanya ada tulisan Hipis-hipis ya Berarti Tato kita Sudah kelari BKC Aman harusnya Aman Selagi Bertanggung jawab Dengan apa yang kita buat Kan balik lagi Firman juga bilang Berguna atau enggak Gitu aja Kalau memang itu berguna Berguna buat kerjaan lu Berguna buat perusahaan lu Ngingetin sesuatu yang baik Gitu-gitu Jangan ikut-ikutan aja Gitu Ini Jangan ikut-ikutan Jangan fomol ya Jangan sekedar Men-oversimplifikasi Sebuah masalah Gitu ya kan Oke berarti Tato aman ya Tato ya Karena kita Dari dulu tuh Tato Dibilangnya dosa Gitu loh Untungnya generasi Yang sekarang udah Ngasih tau kita lebih clear ya Misalnya ngasih satu ayat Biasa lengkap Dan mungkin dari kitanya juga Yang mau belajar ya Maksudnya Open minded gitu ya Nggak cuma sekedar Nggak boleh Oh oke Nggak boleh Dosa Saya rasa itu Untungnya generasi zaman sekarang ya Lebih open mind Dan mau menanyakan Hal-hal yang Perlu ditanyakan Yang perlu ditanyakan Gambangnya mungkin Kayak Kayak gue gitu Kak Kalau di compare sama Abang gue sendiri Dia tato-nya hampir full Semua orang pada tanya Kenapa lo nggak ditato Ya gue balik lagi Masa gue Tato Atau gue bikin Tato Hanya A Selagi gue Menurut gue Gue belum harus Dan belum Kepengen ditato Ya buat apa ditato Ya clear kan Kan sama aja Gue ditanya Jess lo kenapa Nge-gym Nggak gue sepeda soalnya Nah preferensi orang lah Simple Simple Iya Dan kayak itu Nggak mengharuskan Memang untuk kesana Jadi Ya ngapain juga Nggak usah digitu-gituin Kalau nggak gitu-gituin Hah? Mana ya? Pokoknya gitu Pokoknya gitu ya Kalau kalian kepengen tato Make sure dulu Duitnya udah ada Masa depan segala macem Kalian semuanya udah Siap Ya Kan nggak perlu kerja sama orang Oke Kalau kita bahas soal kaya nih dok Sekarang gue punya pertanyaan Kok Nih Kak Jesse juga Soal kaya Nih nggak ngomongin duit gereja Kalau tentang Ini ngomongin tentang pinjol Ini orang-orang Yang pada kepengen Punya barang mahal Punya barang mahal Nggak juga sih dok Tapi rata-rata gitu justus usernya Iya Kalau lu perhatiin Nggak kebeli gitu ya Iya Biasa buat bayar makan Beli laptop Beli HP Pakai pinjol Iya Pinjol tuh hukumnya ada nggak sih Di Di Alkitab sendiri gitu Gini ya Gue selalu Kalau soal Gini-ginian Mengacu banget sama Ayat yang gue favorit banget Orang yang pengen cepet kaya Hukumannya banyak Tapi orang yang bisa dipercaya Bisa dipercaya Berkatnya banyak Oh baru kemarin dibawa sama koantri Tapi kan lu nggak gereja ya? Lu kan streaming Lu lihat dong Ada dua yang streaming Ya itu salah satunya Gue Oh Orang-orang yang Ya kalau yang memang Bener-bener motifnya Kayak jisih cerita Pengen cepet kaya I don't agree with that Iya semua juga Tapi sometimes ada masalah Misalkan kayak orang Susah Tiba-tiba Aduh suaminya udah Kerjanya Onliner Gue jek online Misalkan Tabrak Jadi mesti operasi Nggak punya uang Dia mungkin Desperate untuk Terpaksa Mengambil pinjaman Pinjaman seperti gitu Demi membiayai operasinya Nah Kalau dilihat dari sisi begitu kan Jadinya Kasus-kasus tertentu kan Nggak terelakkan ya Enggak Itu ayatnya kan lengkap ya Orang yang Pengen cepet kaya Hukumannya banyak Orang yang bisa dipercaya Berkatnya banyak Jadi dia mau pinjol Tadi gue belum selesai Dia mau pinjol Oke-oke aja Asal dia bisa dipercaya Balikin nangkapan Iya-iya Setuju Setuju ke situ Dipercaya kan nih orang gitu loh Masalahnya kita kan Sering kali nggak bisa dipercaya Nggak bisa bayar balik Nggak bisa bayar balik Itu namanya kita Membuat Kalau itu nggak usah pinjol juga sih bro Nggak usah pinjol Pinjem temen juga biasanya Pinjem temen juga enak Biasanya Sama aja sebenarnya Sehingga Jadi kita kata kuncinya adalah Pada prinsipnya Berhutang untuk keinginan Ya yang ngacau Bener nggak kaya sih Iya loh gitu Berhutang untuk keinginan yang ngacau Apalagi tidak bisa bertanggung jawab Untuk membayar Yang ngeri-ngeri sedap Nanti rasional aja sih Sebenarnya Mampu bayar lagi atau nggak Dan sungguh bukan gaya hidup Karena kalau ngomongin Kalau ngomongin duit kan Sensitif banget ya Semua tali Persaudaraan Pertemanan gitu Bisa hilang gitu Mau Kristen Mau nggak Kristen juga gitu Iya-iya Rasional mesti di atas rasa Tapi kalau Kak Jesse Ada yang minjem duit sama Kak Jesse Terus nggak balikin Kak Jesse responnya apa Kalau orang kan biasanya marah-marah Ngeblas di sosial media Biar orangnya malu gitu kan Gua sih nggak apa-apa Gua punya pertanyaan yang lebih menarik Gua punya pertanyaan yang lebih menarik Kan hamba Tuhan dua-duanya nih Peser Andre, Peser Jesse Pasti selama ini yang DM-DM kan banyak nih Apalagi pandemi Pinjem Minta duit Gua kepengen tau jawaban Kalian waktu Ada orang yang Iya memang mungkin nggak tau Dengan alasan kekurangan pasti ya Jemaat atau bukan jemaat Dari ko Andre dulu deh Kita pernah adepin yang kayak begini Maksudnya Kalau saya menyikapi Sekuat yang saya bisa kasih Semampu yang saya kasih Saya lebih baik nggak ngomong pinjemin Kasih? Kasih aja Udah nggak ngarbalik lah Kalau udah 10 orang yang gitu gimana? Kan saya bilang Sesuai kesanggupan saya Sama sih Sesuai kesanggupan saya Dan saya nggak sosok heroik Tiba-tiba mengorbankan Sampai keluarga Sampai gimana-gimana Sesuai kesanggupan saya Bisa saya bantu Saya bantu Dan nanti mungkin kalau masalahnya Kayak misalkan kayak Akhirnya kehilangan pekerjaan Atau apa ya Kita urusin masalahnya lah Bukan masalah Eh kailnya Bukan ikannya gitu Kita bisa help apa dari dia Biar dia tetap bisa punya penghasilan Itu lebih ini lagi Tapi kalau pemberian pribadi Gitu istilahnya ya Ya sesuai kesanggupan saya Yang saya bisa Dan nggak ada ukurannya Nolak nggak pernah? Nggak pernah Sama sekali Jadi Kak JC pasti selalu kasih? Kalau emang lagi ada Dan ini Gue kasih Berarti nggak pernah nggak ada ya? Sampai ditipu pun pernah Itu aja yang udah kenal Kak JC ya? Apa belum pernah kenal? Nggak kenal Nggak kenal Nggak kenal Ditipu Maksudnya gimana Kak? Jadi dia bilangnya Dia lagi di kota di Surabaya Nggak punya apa Lagi jalan kaki Digigit anjing Dan lain sebagainya Gue kontak dong anak-anak Surabaya Untuk tolongin Didatengin ke lokasinya Dia nggak ada? Oh berarti ditipu Ditipu Dia nggak ada disitu Padahal nih temen-temen Surabaya Udah bawa makanan Bawa segala macem Mbak ini itu Dan lain sebagainya Akhirnya tiba-tiba dia ada di Bali Di Bali dia masuk Masuk di gereja temen gue Dan ternyata Akhirnya kena temen gue Gitarnya ilang Motornya ilang Segala macem Ilang di temen gue Dikasih masuk anggapannya Dikasih masuk Gitu Seperti itu Itu kalau ngomongin yang soal Real atau Karena caranya Itu kalau BU Maksud gue Se BU-BU nya maksudnya kan lu masih ada Ya sekeliling Kalau friend Kalau friend Tapi kadang nggak ada temen yang mau bantu juga Kalau udah susah kadang temen juga cabut Makanya larinya ke DMK JC sama Kho Andri Karena temen-temennya nggak ada yang mau minyemin bro Di Jawa Timur ada anak muda Baru 23 tahun cewek Pinjol cuman sejuta Nggak bisa balikin gantung diri Waduh Mati Sedih banget ya Mati Soalnya di belas ke temen-temennya juga ya kak ya Sedih banget Sedih banget Sedih banget Jadi ya betul Ya mungkin kalau secara sisi begitu ya Berarti kita betul kata Nikos sih Pikir panjang Sebisa mungkin tidak Pokoknya selagi masih ada Rivaldo Santosa sih Gue nggak bakalan Oh iya Ini Instagramnya Kak Jesse Ini Kho Andri Orang pasti dikasih katanya Nggak sih dikasih Barang-barang cepe makena Maksud gue Makan-makan gratis makena loh Lo hitung semua pendeta di Indonesia ada berapa Instagramnya lo DM-nya tiap hari Dapat dujian aja nih Meminjam pinjol Kalau bisa Jangan Hindari lah urusan itu Masuk dengan temen Kalau bisa kalau salah Yang penting sih kita Kalau bisa berteman Jangan cuma buat minyem duit ya Waduh Iya kan Jangan sampai Seru-seru Ada lagi yang mau ditanyain Ada dong Ini kak Sama Kho Andri Ini kan yang menurut gue yang paling rancu Yaitu adalah Ngerokok Orang kalau udah ngeliat ngerokok Bawaannya dosa aja kan Padahal kan enak ya Gue ya Luar biasa gitu rasanya Nah menurut Kak Jesse Sama Kho Andri Sebenernya roko tuh masuk dalam Cakupan dosa Gini gini Kekristenan tuh Bukan soal boleh atau gak boleh Bukan soal itu kekristenan Banyak orang sesempit itu aja gitu Mikir kristen tuh Ini yang boleh Ini yang gak boleh Gitu loh Kemudian roko gak ada ayatnya Rokok gak ada ayatnya emang Dilarang roko cuman ada di pom bensin kan Iya bener Gak ada di Alkitab Iya bener Tapi di dalam roko Ada sat adiktif Nah waktu kita isep roko Itu sat candu itu masuk di otak kita Otak kita akan merintahkan badan untuk tambah lagi Tambah lagi Makanya orang kalau ngerokok sifatnya increasing kan Gak ada yang decreasing Makin banyak makin banyak Ini satu hari satu batang Bulan depan satu hari udah 20 batang Mau balik ke satu hari satu batang udah gak bisa Iya Nah waktu kita udah mulai kecanduan And that's our problem Kecanduan ya Kecanduan that's our problem di depan Tuhan Berarti kecanduan ya kak Yang bermasalahnya Kita garis bawah Karena kan di Alkitab dibilang Kamu jangan dibelenggu sama apapun Iya Oke oke Nah waktu kita mulai terbelenggu That's our problem Dan kita ngerasa Kita gak roko aja Pornografi Iya Gak gitu aja gitu loh Macem-macem Ngomongin orang bikin kecanduan gak sih Wow kecanduan juga Kalau pornografinya dikontrol kak Ya seminggu sekali Kan gak candu Repressing aja Oke Gimana tuh Pornografi sih Kasiannya ke istri kita ya Kita menganggap nanti istri kita itu kayak Dewi-dewi Bintang gitu ya Dan istri itu berasa loh Karena mereka tuh pake feeling Oh kadang laki-laki tidak ya Pakai fantasinya kadang-kadang Fantasi Dia berasa Gue cuman dipake nih Laki gue Mas suami gue Dan akhirnya ruginya buat suami-istri itu Makanya setiap ada pasangan suami-istri yang Nanya Kak Jesse atau Pastor Jesse Boleh gak kita berdua nonton pornografi Kan kita udah suami-istri Saya selalu jawab Nope Nope Saya juga nope Nope Saya juga nope Tujuannya karena itu dia kak Menjaga Dan itu mereka kan expose Kemaluan ya Iya Itu merusak otak orang loh Bang Dan ini ilmu kedokteran Ini ilmu kedokteran Rusak loh otak Menarik Ngeliat gitu-gituan gitu loh Itu kayak orangnya lagi naik mobil 80 km per jam Dia ngerep mendadak Kepalanya kejeduk sama kaca Buang That's how damage your brain 80 km per jam Berhenti nih Ini suka kirim-kirim link kak Nih 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 gak mau nih Gak mau udah terima Coba tadi nunjuknya gimana Nunjuknya Nah ini kan Kelu semua nih Ini tadi Si Winko tuh Empat tuh Jadi saya setuju Dalam hal pornografi ini Bahkan kalau Teman-teman coba googling silahkan Kecanduan lah pokoknya ini Kita ngomongin coba Ya kalau pornografi menurut saya sih udah Definitely is a scene lah Gitu Gak di Udah-udah finalnya begitu Kalau menurut saya Jadi kita Pornonya sendiri itu udah salah Kecanduannya juga masalah Parah itu Saya baca beberapa artikel Bahkan lebih parah katanya Dari orang yang punya Otaknya lebih parah dari otak Orang yang kecanduan Narkoba malah Gitu loh Orno itu Iya termasuk Kalau ya rokok juga begitu sih Adiktifnya itu yang berbahaya Gitu Sehingga menyebabkan jadi kecanduan Karena ayat yang kita udah sering kutipkan itu kan Segala sesuatu bagiku Segala sesuatu halal bagiku Tetapi bukan semua berguna Segala sesuatu halal bagiku Tetapi aku tidak membiarkan diriku Diperhamba Oleh sesuatu Apapun Kalau namanya orang-orang kecanduan Yang artinya dia gak bisa menahan dirinya sendiri Ya berarti dia sudah diperhamba Oleh Sat-sat adiktif itu Dan itu yang kita gak pengen Gitu loh Kalau orang ngomong Mana ada ayatnya di Alkitab Ya kan Rokok gak boleh Misalkan seperti begitu Sekarang kita mau nanya Lu mandi sehari berapa kali dong Tiga kali lah Tiga kali Lu seharusnya kalau kita ngomong Semuanya ada di Alkitab yang tertulis Tuhan Yesus mandi Gak tertulis sehari berapa kali Saya ingat gue cuma dicemplungin sekali Semua hidup yang jangan sekali Kena air Tidak tertulis lah Tapi kalau semuanya mau yang retorok Retorok Tapi gak kecanduan Oke dong Gue gak pernah nemu yang gitu Ada orang yang temen zaman gue dulu gitu Wah gue ngerokok buat sosial doang Gue sosial smoker Masa ketemu temen Ternyata bablas Keterusan di rumah lagi Keterusan lama-lama Gitu Itu saat adiktif tuh gak bisa dipungkirin memang Iya Dan lagian ya Kalau buat saya kadang-kadang banyak orang tuh Masalah-masalah kayak tertentu gitu Cuman carinya otonomi moral doang tuh Maksudnya otonomi moral Diatri si moral Tapi gak apa-apa lah Kayak tadi gue sosial smoker gini-gini Tapi kita Kalau if you are Christian gitu ya Maksudnya if you are Bible guy gitu Maksudnya kita orang-orang yang suka Datang ke gere Maksudnya kita mau percaya Yesus Kita kompasnya gak cuman sekedar Otonomi moral doang kan Firman Tuhan otoritas tertinggi Dalam hidup kita kan So that's the main point Apakah ini ada manfaatnya buat Kadang-kadang smoking dia lupa Pada waktu dia menyemburkan asapnya Dampaknya kan bukan ke dia aja Samping-sampingnya juga Nah kalau kita based on firman Biasanya firman pasti akan selalu Kompasingnya Apakah Kalau papa saya ngomong ya Dulu ya Tanya berguna gak buat lo Dua berguna gak buat Sekeliling lo juga Kira-kira kalau lo punya Anak keturunan Nanti anak keturunan lo Ngikutin lo begitu Lo mau gak kira-kira Misalkan kayak gitu sih Ini kalau sudah pandang Personal opinion saya Begitu Oke Kita Gue coba tarik Lebih ke atas ya Sama kandre Kalau rokok itu Berarti kan anggapannya Oke ini akan menghasilkan adgetif So kita pasti dosa Karena kita kecanduan Iya kan Lalu gimana Moralnya mereka yang Kerja di perusahaan rokok Kan mereka kerja di perusahaan rokok nih Menghasilkan sebuah produk Yang kalau bisa harus kecanduan dong Supaya perusahaan gue profitable nih Gue bisa naik jabatan gitu kan Nah Gimana tuh kak Sebenarnya Menyikapi bahwa Gue kerja di sebuah perusahaan rokok Yang secara Alkitabia ini Bisa bikin kecanduan Dan bikin jemaat pada dosa nih gitu Kalau dia cuma bekerja aja Gue rasa sih Orang itu gak masalah Dia cuma cari uang Tapi yang mengkonsepi itu Fabrik rokok Itu makanya dibatasi kan sekarang Memang pemerintah Sangat dibatasi Dan pemerintah udah mulai punya Awareness bahwa Ini berbahaya Makanya bungkus rokok Dikasih foto-foto yang ngeri banget Yang emang itu bukan dibuat-buat loh Itu foto-foto Emang itu korban Daripada keganasan rokok Dan kita semua gak kayak Keith Richardnya The Rolling Stones ya Kan rokok dibilangnya berpotensi Membuat berpotensi kan Kalau rokok dibilangnya Pasti Orang pasti gak ada yang rokok Pasti gak ada yang rokok Tapi dibilangnya cuma berpotensi Tapi kita semua gak kayak Keith Richardnya The Rolling Stones Yang udah umur Udah umur 78 tahun Masih ngerokok sampai hari ini Santuy Masih ngerokok sampai hari ini Mungkin dia salah satu yang gak kena mungkin One of a kind ya One of a kind mungkin Ini DNA aja DNA lah ya Orang beda-beda Kayak temen-temen gue Orang-orang naik gunung segala macem Kencengnya minta ampul Tapi yang fitness segala macem Ya mau dipur kayak apa Tetep Ya Dan kayaknya itu gak bisa disamain juga Ya kesus Ya badan tiap orang beda-beda Beda-beda Oke Lalu Sama kayak alkohol Alkohol Ya baru gue mau tanya ini Ya Dapet kuasa rakudus ya Alkohol Kalo kayak gue Orang F&B Gue orang restoran Gue menghargai Minuman kayak whiskey Dan red wine Kenapa dihargai Cara buatnya unik Ada yang di aging Paya 25 tahun Ditaruh di barrel Baru dipindahin ke botol Jadi gue pengen coba Jadi gue minumnya tuh Di gelas dan cuman segini Ya guys Cuman segini Ya guys Cuman segini Guys guys Dia perjelas lagi gak? Iya Lihat soalnya tadi kan Segini sisa gelasnya Karena gelasnya segini Sisa gelas sama botol Hei Hei Sisa gelas sama botol Dari bawah Hei Dari bawah ya Nah Dengan minum segini Gue dapet Alusnya Itu semua Absorbingnya tuh Luar biasa banget Gitu loh Beda sama pemabok Pemabok botolnya dipegang Dia udah gak nikmatin Dia cuman Dia cuman mau mabok Gitu loh Botol yang semahal 3 juta Segala aja Cuman ditenggak gitu aja Nah itu bedanya pemabok Sama penikmat Whiskey dan red wine Kalau cigar Kak? Cigar juga Cigar kan gak diinhal Karena cuman Di smoke di dalam doang Iya Cigar itu cuman Kayak dikumur Kayak dikumur Dan itu rasanya luar biasa banget Rasanya Jadi Penyigar sama perokok juga beda Makanya gak bisa ngumpul Makanya banyak restoran Yang punya cigar room Sama smoking room Beda lagi Beda Karena sebenarnya beda Astannya kayaknya juga beda dong Betul Kecuali nyigarnya yang beli Nino Maret ya Ada yang 100 ribu Madura punya Madura punya Tadi mau lari kesini Apa yang mau di Ini maksudnya Yang mau ditanyain adalah Tentang minuman gitu Karena kenyataannya kan Apalagi yang kerjanya mungkin Entertain orang Ketemu orang-orang penting Berjabat Minum wine untuk Itu kan jadi Manor ya Iya Tapi yang salah adalah Ketika Mabuk-mabukan Perlebihan Kemudian jadi pertentangannya Tapi Menjadi keseluruhan Orang Kristen minum Yang salahnya pada akhirnya Klasifikasinya jadi Semua yang minum Sama kayak gini aja Kita makan misalnya Seorang chef bikin Pork Babi Kita makan gitu Satu hab Dua hab Tiga hab Wow Gila ya Teksturnya Rasanya Gila Tapi kita makan itu Tiga piring Sendirian Kan gak bagus Sama aja Iya Jadi memang Kalau minum Dalam konteks kayak tadi Kerja sedikit-sedikit aja Dan bukan Penikmat ya Bahasanya Kajesi udah pilih kata Udah bener banget Penikmat Bukan pemabuk Jadi kalau masalah Minuman keras ya Pastinya bukan pemabuk Lucunya di Alkitab kan Yesus diomelin Lama orang-orang Farisnya begitu Masa dia kumpul sama Ini loh Orang-orang ini Pemabuk juga Ada kan Dicap Seakan-akan termasuk Dalam golongan pemabuk Padahal enggak gitu Dan Yesus tau juga kan Soal perwainan Yesus tau banget Yang di pesta itu Yang di rumah Dia taruh the best anggur Di belakang Berarti dia tau Dia tau banget Dia tau wine ini tuh gimana Prosesnya gimana Dia tau Berarti gak Ada hubungannya Dengan dosa ya Nah itu tadi Kalau kita jadikan itu Mabok Iya dosanya disitu Jadi kalau gak ada hubungannya Dengan minum ya Ini bukan jokes Minum air putih ya Maaf ya Tapi kira-kira Kalau bawa anggur perjamuan Terlalu banyak ke rumah Dan mengkulturkan itu Bisa Dosa gak Ini pertanyaan bagus Karena perjamuan itu Esensinya Bukan upacara Kita mikirnya orang Kristen Perjamuan kudus itu upacara Oke Kita kehilangan esensinya Kehilangan arti sesungguhnya Oke Perjamuan itu sebenarnya Yesus bilang Do as often as Buatlah sesering mungkin Bukan sebulan sekali Gitu loh Bukan cuma seminggu sekali Jadi bawa pulang ke rumah Bikin di rumah gak apa-apa Sesering mungkin Tapi gak harus dari gereja tertentu kan Enggak lah Oke Beli aja di toko buku Kristen tertentu Iya Wow Iya Iya Ini kan biar jelas Karena ada Ada Iya Semua orang tahu dari satu gereja Yang bawa pulang banyak Kemudian Dia karena dari sana gitu Jadi Jadi kultus akhirnya Iya Iya Itu salah kan Enggak setuju gue Enggak setuju Saya juga enggak setuju Kayaknya lu setuju deh Tapi tadi Setuju kan kayak Saya tadi pikir nanyanya Enggak raja kumpulin anggur perjamuan Dibuat mabok di rumah Tadi Pikir mau nanya Dijual kok Kalau malah buat di propaganda Oh wow Kayak minyak urapan kan dijual-jualin juga ya Iya Itu sepaket dong Sepakat Sepakat ya Satu plastik Iya ada temen gue nih Aduh Pulang main Dia salah satu player gitar lah Tapi yang pasti bukan Yang kalian tahu Disitu juga Pulang-pulang nawarin gue Gue ada banyaknya anggur perjamuan Lu mau enggak Tama minyak urapan Iya Tapi segede-gede Ush Mantuk dong Maksudnya segede gini Jadi enggak ada yang bisa nakar ya Segede apa ya gitu Nah itu kan Justru salah kan loh Gimana Ya begitulah Kalau udah sampe mengkultuskan minyak tertentu Ya gimana sih Saya enggak Mabok enggak Tapi Kak Jesse enggak mau coba rencana Jualan minyak Jesse Lantang gitu Enggak lah Laku lu Kak Lu kira Peter Popov Oh iya Gue jualan kue nogat aja lah Oh iya Ya sudah dibaluri Minyak urapan Semakin laku Aduh Berarti kita sudah mendapatkan esensinya nih Setidaknya gitu ya Kalau apapun yang kecanduan Akhirnya memang dosa ya Betul Sebenarnya Kalau diruntut dari awal gitu Ya hukumnya hampir sama gitu Iya ada polanya ya Dari tato Kemudian rokok Kemudian minuman gitu Pornografi segala macem Iya Pada akhirnya balik ke firman Tuhan Perlu atau enggak Kemudian Dipar hamba Jangan Iya Sebenarnya apaan aja sih berarti Berarti main game dan segala macem juga sama ya Ada yang tanya tuh kemarin titip Game online gitu-gitu Berarti kalau kita denger tadi sih Yang penting jangan kecanduan kan Iya Jangan sampe kayak stres gitu Kalau misalnya gak bisa gitu ya Yang kecanduan kita udah liat kan Yang sampe Iya Di luar negeri sampe bunuh orang juga Sampai akhirnya Punya sindrom Ya gak makan gak minum Sampe meninggal di kamar Ya kecanduan udah Oke Well Ini mungkin sebelum kita nutup gitu ya Itu kan banyak hal yang dianggap Dalam kekristenan mungkin satu tabu Untuk dibahas Kemudian sekalipun dibahas ya mungkin hanya Kulit-kulitnya gitu Dosa atau enggak Sekarang gimana sikapnya kita Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang Seperti itu Sorry tuh saya Aldo mungkin main Dia gamer Gue gak main game sama sekali Tapi sedikit pun gue gak pernah kayak ngomong Lu aneh banget sih Sementara Gue kerjaannya main di hutan nih Aldo jarang main di hutan Dia juga gak pernah ngomong yang sampai Lu aneh banget sih lu di hutan Lu aneh banget gitu Nah mungkin itu Sama kayak kita orang Kristen gitu Hanya mungkin kita berbeda Apa yang kita lakuin Kemudian Bedanya Misalkan gue gak ngerokok Dia ngerokok Kemudian Banyak yang Wah kayaknya Lu gak bisa nongkrong sama gue Atau lu terlalu Berdosa lah gitu Waduh Atau bahkan Yang lebih sering Yang merokok Merasa gak layak untuk Nah oke Bisa jadi Gitu deh Iya karena pasti akan ditanya Dia orang kira jalan banget gak sih Gitu Gue Gak usah gitu Ya seperti saya sering cerita Temen-temen saya main bola juga Kan mereka gak tau Saya profesinya apa Begitu tau Salah ngomong nih Gue dari kemarin nih Aduh malu Aduh jadi Ah ada koandri dalam grup Gak enak Kita DM aja nih Begitu kejadian nyatanya Gitu Gue seneng sama temen sahabat gue Namanya Kasih Yusa Kancana Oke 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 Dia bilang gini Semakin orang rajin di gereja Semakin dia aktif di gereja Semakin dia melayani Semakin punya jabatan di gereja Temennya orang berdosa Makin gak ada Ini survei nih Dan gue setuju banget Makanya gue jarang banget men Ngumpul sama pendeta Jarang banget Paling Andre Edwin Ya Halo Win Paling itu-itu aja gitu Orangnya emang gak asik apa gimana Kak Wah Bukan Maksudnya gini Kalo ngumpul sama Apa ya Ngumpul sama orang yang terlalu steril Gue rada-rada gerak Itu obrolannya apa sih By the way Kalo pendeta ketemu pendeta Ngobrolannya apa sih Wah ya macam-macam Gue naik Lobrok red cut gue Waduh Kan gini Gini Gue mau tanya Siapa tau Gue dapet nih gereja nih Mulai pertanyaan ya Itu gini Eh lu dapet apa gitu Dari kirman ini Itu awal pertanyaan gue Tadinya mau jodoh Kalo gue bilang sih enggak Lu terakhir pelayanan dimana lu Gitu Tadi sore gue ngumpul sama temen-temen pendeta Yang ngobrolnya masih begitu Oke Ngobrolin pewahyuan Ngobrolin movement Itu asik buat gue Masih ada ya Kak? Masih ada Masih ada tuh Kak ya Masih ada Gue sampe Puji Tuhan tuh ya Gue sampe bela-belain bawa koper dari airport langsung ke alam sutra Karena lu tau ya Untuk ngobrol Untuk ketemu mereka Gitu loh Karena obrolannya gue udah tau berkualitas banget Dan gue Abis ketemu mereka Dapet sesuatu gitu loh Wow Ini keren nih tadi nih gitu loh Five stars talking banget gitu loh Kayak gitu Kalau saya Saya setuju dengan Kak Jesse juga Jadi kita ada circle dimana kita learning Tapi kita gak boleh berhenti disitu Gitu Makanya saya tadi cerita saya main bola kan Tetep mau main bola dengan mereka Maksudnya mau berteman dengan mereka Membuka diri untuk mereka juga Sampai mereka berasa kok lu gak kayak ini sih Kayak Orang umum Oh lu chill-chill aja sih Kasih aja sama kita dengerin kita ngomong biasa Emang kenapa? Saya bilang gitu Fine-fine aja Gitu Bahkan ada yang nanya Kok gue udah lama gak kerja aman buat lu kan? Ya ampun aman Gak apaan sih? Aman Nanya kok begitu Cuma saya jawab tapi ya Saya kasih titip pesen dikit Seperti kata Stranger Things Apa? Film Netflix itu? Stranger Things Mereka kan jargonnya Semua akan Semua akan terbalik Pada waktunya Saya bilang semua akan kembali pada waktunya Semua gak telah Udah saya titip Titip benih dikit aja Kenapa jadi daklo? Semua gak telah Semua kan gak telah Takut tekan setruk di lapangannya juga bisa loh Iya Enggak lah Tapi just being a friend aja kan kita kan Maksudnya Tapi ya soalnya Kalau saya ya Kalau kita gak pernah bangun jembatannya Kayaknya ada jenjang yang terlalu tinggi gitu Orang tuh juga jadi Gimana sih? Gimana sih? Karena yang diperhatiin Semakin banyak pelayanan Semakin banyak Kemudian berkomunitas di gereja gitu Ya ketemunya sebenarnya orang-orang itu Enggak itu aja Gitu Karena temen gue tuh ada yang gay lah Lesbian lah Segala macem Dan lebih seneng sama mereka gitu loh Ini bukan kayak ngomongin Karena ko Andre kemudian Gembala Terus ngurusin gereja terus Enggak Buktinya kan ko-ko masih Masih Main gitu Kebanyakan gitu Kebanyakan Kemudian jadi Yang di gereja ya Ketemu orang-orang di gereja Ngobrolinnya ya Iya Ujung-ujungnya jadwal pelayanan lu Gimana Jadwal pelayanan tuh Ada diobrolin Yesus gak pernah marah loh Mereka orang berdosa Iya Iya Yesus marahnya sama orang Yang ngerasa paling bener Alih orat Orang farisi Orang saduki Exactly Sakyus dia gak marah Wanita yang ketangkap Brazilnya Dia gak ada yang marah Mereka orang berdosa Dia punya masalah Mereka orang-orang yang mau dia gitu gitu Masalahnya sama yang self-righteous Exactly gitu Dan lagian Kalau kita Memberi kuping ya Kepada banyak orang At least kita jadi ngerti Dunia real tuh kayak apa sih Sehingga mempertajam kita juga Kalau kita mau berkomunikasikan Kita mesti komunikasikan Mesti tepat ya Iya Mesti tepat gitu Kira-kira apa yang kita mau komunikasiin Kepada orang-orang yang Jauh dari Tuhan Sehingga dia bisa Mau kenal Tuhan Dan tidak merasa Tidak layak Untuk ketemu Tuhan Gitu Ya jangan sampai gitu dong Tolong Nah Andre Kalau ngomongin tidak layak Ini pertanyaan terakhir Ngomongin tidak layak Kelayakan Biasanya kan ada di tier dosa yang paling atas Menurut Apa-apa ya Sorry Ngomongin kelayakan untuk datang ke gereja Menurut gue Kelayakan dan tidak layak ini kan Paling tinggi sebenarnya ada Di masalah prostitusi Atau kalau enggak Gay Atau siapapun Karena merasa tidak diterima Gitu Sebenarnya hukumnya kayak gimana sih Kok Atau Kak Jesse Bisa jawab gak sih Sebenarnya Kalau misalnya kita Gay Atau mungkin kita jual diri Sebenarnya Apa solusi Buat kita Secara komunitas gereja Kalau tahu Pasti geli banget gitu Sama kita kan Gimana tuh Kalau saya pribadi ya Punya sikap Kita tuh Harus terima Berbagai latar belakang orang Gitu Jadi gereja adalah Harusnya Kak Jesse ngomong Udah put the word Tadi ya Yang bener-bener Udah menurut saya pas Gereja itu kan Bengkel mestinya Ini bener tapi ya kok Oh iya dong Bengkel dong Karena banyak gereja-gereja Yang minta doain jiwa-jiwa Begitu datang di jiwa-jiwa Yang model begini Terus Takut Mundur Iya Buar Gimana Karena takut doanya kenceng soalnya Takut ketularan Takut ketularan Ini dalam konteks Gereja kita ya Maksudnya Iya Dalam konteks kita kan Satu visinya adalah To build a life Membangun kehidupan Kalau Tuhan udah taruh To build a life Life kan Orang Apa Aksesnya banyak ya Maksudnya Banyak-banyak Banyak masalah-masalah Yang disini kita harus Terimalah Gimana Dan bukankah akan menjadi Satu cerita yang indah nanti Orang-orang seperti ini Menurut saya sih juga punya pengalaman ya Ada teman-teman yang punya latar belakang Yang gak Ya gimana-gimana Tapi Diterima Diajar Ditata Dikasih komunitas yang bisa support dia Aduh Nanti akan jadi cerita yang indah Bagaimana dia ketemu Tuhan Dan berubah Dan wow Seharusnya sih ya Iya Bukankah itu juga Pesan Tuhan datang buat kita sih Gak cuman Untuk kalangan tertentu Acceptance Penerimaan tuh penting banget Penerimaan Karena Banyak orang Kristen suka kasih deadline Dan selalu mau buru-buru Kok ngelainin nih gay Emang dia berubahnya kapan Nah pertanyaan kayak gitu tuh sering banget Selama 25 tahun gue nih Berkecimpung di gereja Gitu loh Dia lesbian Kapan berubahnya gitu Kayaknya udah 2 tahun malu Masih gitu aja gitu Nah gue gak pernah kasih deadline Gak pernah Dia berubah Puji Tuhan banget Dia gak berubah Dia tetep temen gue Gak jesi tapi hukumnya sebenernya Lesbian atau gay itu Sebenernya gimana sih Sebenernya apakah dosa Apakah gimana gitu Jelas itu melanggar ininya Tuhan ya Pertanyaan anda Bukan Karena banyak yang bilang Argumennya sebagai LGBTQ movement gitu misalnya Bahwa kita gak milih seksualitas kita We are born with it Atau ini penyakit buat gue Jadi kalau lu salahin gue Atau membuat gue dosa Loh ini desire yang ditaruh kepada pribadi gue Iya Mereka selalu alesannya gitu Tapi ternyata waktu di survei 95% Itu karena fatherless Ketiadaan ayah Ketiadaan sumber dalam hidup Iya Cewek ataupun cowok Iya Sama-sama gak punya ayahnya Iya Karena ayah tuh bukan bicara gender kan Iya Ayah bicara sumber Sumber Sumbernya hilang Tiba-tiba Gue kasih contoh begini Seorang anak pria Papanya pergi Cere sama mamanya Mamanya stress jadi single mother Tiba-tiba jadi kasar di rumah Kamu nih anak setan Dia dewasa Dia keluar rumah Ketemu sama lawan jenis Di belakang kepalanya Ntar mirip mama gue nih Kasar Iya Yang cowok juga begitu Gitu loh Yang cowok juga begitu Akhirnya nyari lagi Iya Pecah kali Yang cewek juga begitu Bapaknya mukulin dia lah Malah ada banyak berita Anak perempuan diperkosa sama bapaknya Ini keluar rumah Dia ngeliat laki Udah rusak gambarnya Iya Yang dicari akhirnya sejenis Gitu loh Iya Dan 95% ini fatherless Dan ini Ya banyak yang denial Dengan alasan-alasan Ini desire in me Since I was born Gitu loh Tapi coba cek lagi Iya How about the 5% Salah bergaul Oke Salah bergaul Kira yang mendapatkan jawaban yang konkret Iya Dari sisi air Dari sisi alkitab juga udah clear Tapi lu gak ada kepikiran kan Apa? Lu gak ada kepikiran kan Kebetulan sih udah nikah gue Ya ampun bro Kebetulan sih gak juga Belum ada yang cukup ganteng mungkin Seneng loh Adam and Eve Not Adam and Steve Oke kasih tepuk tangan dulu Buat Kak Jesse dan Vester Andre Sedangkan ini bisa menjawab Pertanyaan-pertanyaan yang sulit dari kita ya Iya Setidaknya apa yang kita pikirin Yang mungkin kita malu tanyain langsung di gereja Kita tanyain Kan namanya Brad Talk Brad Talk lagi ya Yang paling berani itu kita Buat teman-teman semua yang dengerin Kalau kalian punya pertanyaan-pertanyaan juga Kalian bisa langsung drop di DM Instagram Dan juga komen gitu Kalau kalian mau diskusi mungkin Juga Kalian gak dapet tempat yang Tepat untuk berdiskusi gitu ya Boleh banget ya Vester Andre ya Boleh banget Langsung Boleh banget ke gereja kita aja Boleh banget Gak harus Terutama buat kalian yang mungkin Belum bergereja Nanti dia takut ya kan Sekali lagi teman-teman Mudah-mudahan ini bisa menjawab Pertanyaan-pertanyaan kalian Dan menolong kebimbangan kalian Mungkin memutuskan yang tadinya Kepengingin tato Kepengingin mulai buat merokok Kemaikin Mulai menjadi pemabuk Kalian bisa Pikir Yang udah mulai punya desire Aku suka laki juga nih Iya loh Iya Karena banyak pasti Kalau gue tanya Kak Jesse Pester Andre Yang DM langsung gitu-gitu Tentang Seksualitas begini Memang mustinya Waktunya gereja tuh Keluar buat ngomongin Dan kasih jawaban gitu Coba masalah orangnya dikit ya Maksudnya? Ya Kak Jesse doang Salah satunya Sama kok Andre gitu Yang lain kan kurang Ya kita berharap Banyak orang-orang seperti Kalau yang lain kan Akhir jaman bro Tapi Kita lanjut di Mulai Kita lanjut di episode selanjutnya Sebelum simpan Alamak Thank you buat temen-temen Berhasil yang tidak nonton Jangan lupa selanjutnya Jangan komen Oke Selanjutnya God bless you God bless you